Lembaga Swadaya Masyarakat Perkumpulan Pasukan Banyuangi Bersatu atau PPBB akan laporkan gunungan pasir di salah satu pabrik pembuat puffing Desa Mangir, Kecamatan Rogo Jampi, Kekejaksaan Negeri Banyuangi. Hal tersebut menyusul dengan temuan bahwa pasir yang didapat dari tambang diduga ilegal. Usai melakukan sidak di salah satu pabrik pembuat puffing di Desa Mangir, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuangi, Ketua LSM Perkumpulan Pasukan Banyuangi Bersatu akan melaporkan pabrik puffing ke Kejaksaan Negeri Banyuangi. Hal tersebut dilakukan seiring adanya temuan bahwasannya tumpukan pasir yang menyerupai gunung anakan di pabrik puffing tersebut didapat dari tambang yang diduga ilegal. Mirusnya lagi pasir-pasir yang diduga dari tambang ilegal ini diduga sebagai puffing untuk menyuplai proyek APBD. Dari situ jelas-jelas syarat dengan penyimpangan. Itu menemukan sementara ini dugaan kundukan pasir yang seperti anak gunung ini. Nah itu terdapat di Mangir sana itu. Dari arah Rogo Jampi itu sebelah kiri. Nah, sana ternyata dari data yang kami temukan itu pasir itu pasir ilegal, diambil dari tambang pasir ilegal. Terlebih lagi mengaca dari kasus kawan-kawan penambang yang terjerat hukum dengan masalah yang sama. Padahal persoalan ini lebih besar skalanya. Maka pihak dari LSM PPBB meminta ada tindakan tegas dari kepolisian Satpol PP sebagai penegak perda. Karena kan seolah-olah kami menduga ada tebang pilih di sini. Nah itu harapan kami, para penegak hukum sebagai penegak hukum di sini, polisi dan penjaksaan Pol PP itu meningkat tegas dalam kasus ini. Supaya ke depannya itu tidak ada seakan-akan ini ada tanda kutip halal yang disembunyikan. Itu kami tidak ingin, makanya kami mendorong agar penegak hukum segera mengambil langkah tegas. Mendapatkan temuan ini, selanjutnya LSM PPBB akan melaporkan tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum kekejaksaan negeri Banyuwangi. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan.